Pemirsa, dibalik kasus dugaan perselingkuhan yang menimpanya, makin terkuat siapa sosok Bripka Diajeng Riana Putri, poluan dari Polres Parti Jawa Tengah ini. Dari sosial media yang beredar, akhirnya terkuat rekam jejaknya selama ini. Poluan yang digerbek suaminya di hotel dengan oknum polisi tersebut, awal mula pernikahannya terlihat mesrah. Dari foto-foto pernikahan, foto hamil, hingga punya anak terlihat glamour. Gaya hidupnya terkesan gemerlap. Dia sering memamerkan kegiatan jalan-jalan bersama keluarganya. Dari foto-foto yang dia share di sosmed, kelihatan pasangan ini begitu mesrah. Entah bagaimana akhirnya, dia berselingkuh. Sehingga kesan mesrah itu sirna begitu saja. Yang menarik, oknum poluan tersebut kini sepertinya malah aktif menghidupkan YouTubenya. Padahal dia bersama pasangannya yang sama-sama polisi itu sedang diproses hukum oleh Pro Pampolda Jawa Tengah. Dari akun Youtube Ajeng Riana Putri, sepertinya oknum poluan ini sengaja menghidupkan YouTubenya setelah kasusnya mencuat ke sosmed dan media masa. Jika dilihat dari akun awal sebelum kasus mencuat, akun atas nama Ajeng Riana Putri ini hanya mempunyai subscriber 350-an. Tetapi kini sudah memiliki 5 ribuan subscriber. Padahal sejak kasus mencuat 24 Maret 2021 hingga kini baru sekitar satu bulan. Bahkan akun Ajeng Riana Putri sengaja mengisi YouTubenya dengan merespon berita-berita yang berkembang sambil menayangkan foto-foto koleksi pribadinya. Akun ini membuat tulisan yang isinya memancing orang untuk membuka YouTubenya. Misalnya, awal-awal mengaktifkan YouTube, akun ini membuat judul Mumpung Viral, Goyang di Hotel Ah. Dia juga membuat judul Aku akan membuat lagu judulnya Jangan Sok Cuci. Dia juga sengaja mengisi YouTubenya dengan konten-konten yang memancing supaya viral. Setiap hari membuat konten judul panas seperti Aku Polwan Crot. Meski aku Polwan Crot, tolong dukung aku ya. Polwan Crot suka pisang gede dan panjang dan lain-lain. Tidak hanya kata-kata panas, aku juga ingin sengaja upload foto-foto dan video TikTok miliknya sebelum digrebek. Dari sini kelihatan, Oknum Polwan ini suka main joget TikTok di setiap kesempatan. Bahkan ada video pendek beredar seperti dia sedang menenggak minuman di sebuah botol. Konten terbaru akun ini juga upload email dari YouTube yang memberitahu bahwa akun Ajeng Riana Putri sudah monetize karena akun ini baru sebulan sudah meraih 5 ribuan subscriber dan jam tonton lebih dari 4 ribu jam. Monetize adalah istilah YouTube untuk menandai sebuah akun sudah layak menjadi mitra bisnis YouTube. Sehingga akan dipasang iklan di setiap konten yang ada. Syarat akun monetize harus punya minim 1 ribu subscriber dan 4 ribu jam ditonton. Entah akun tersebut benar-benar milik Bripka Ajeng Riana Putri yang sedang didera kasus perselingkuhan atau akun abal-abal tidak ada yang tahu. Tetapi dari konten yang ada sepertinya, asli dikelola yang bersangkutan. Tetapi di akun tersebut ditulisi bukan Ajeng Riana Putri. Kini kasus perselingkuhan ini sedang ditangani Propam Polda Jateng menunggu sidang etik untuk memutuskan sanksi apa yang pantas diberikan kepada kedua pasangan selingkuh ini. Bisa sanksi penurunan jabatan, non-job, dan lain-lain. Rendra Wijaya, JatengPosTV, melaporkan dari Semarang, Jawa Tengah.